Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Dianta STH Kali ini kita akan bahas sebuah tema Tema ini menjawab pertanyaan Interen orang Kristen yang Yang gak pernah secara tegas Ada yang bisa jawab atau ada yang berani jawab Begini pertanyaannya Apakah jaminan keselamatan surga itu bisa batal? Nah ini dia Ada yang jawab bisa ada yang jawab enggak ya Sebagai orang Kristen kita melalui prosedur normal Yaitu dibaptis terus mengaku percaya Terus ikut beribadah dan lain sebagainya Dengar firman Tuhan secara rutin Setiap hari membaca firman Tuhan dan lain sebagainya Terus apakah jaminan keselamatan masuk surga itu bisa batal? Ya sejadilah penjelasan berikut ini harus Alkitabiah Tetapi kali ini saya akan melatih pendengar saya Untuk cari ayatnya sendiri Apa yang akan saya kemukakan ini dijamin Alkitabiah Walaupun saya gak nyebutin Silahkan anda cari sendiri Karena sekarang gampang Toh searching di internet langsung ketemu ya Baik soal-soal Jadi jawaban atas pertanyaan Apakah jaminan keselamatan masuk surga itu bisa batal? Jawabannya bisa Kalau Tiga hal Pertama Murtad Kedua Bunuh diri Ketiga Menghujat roh kudus Cari ayatnya Kalau murtad itu Dimana ayatnya Bunuh diri itu Membinasakan baik Allah ya Dimana ayatnya cari Terus Menghujat roh kudus Dimana ayatnya cari ya Baik Murtad anda tahu kan Murtad itu Mengingkari iman atau Meninggalkan iman kepada Yesus Ya sudah pasti jaminan keselamatannya hilang Ya Biasanya murtad karena Wanita yang imut Wanita imut Gara-gara wanita imut Kebanyakan murtad Perawan imut jadi murtad Perawan imutnya Beda keyakinan Jadi murtad Murtad itu Membatalkan jaminan Keselamatan Ya Tegas ya Murtad satu Terus kedua Bunuh diri Bunuh diri itu Membinasakan baik Allah Siapa yang bunuh diri Membinasakan baik Allah Akan dibinasakan oleh Allah Tidak ada ampun Orang yang bunuh diri Ya Jelas sampai sini cari ayatnya sendiri Yang ketiga Menghujat roh kudus Itu juga tidak diampuni Dan itu membatalkan Jaminan keselamatan Nah Menghujat roh kudus itu contohnya apa Contohnya gini Apa itu bahasa roh Apa itu kesembuhan ilahi Apa itu Apa Buah-buah roh Apa itu Karunia roh Ya Gak percaya aku Amal Amal karunia roh Gak percaya aku Amal bahasa roh Orang yang menghujat Kayak gini Tidak diampuni Banyak orang Gak sadar Tuhan Tuhan Bukankah aku Bernubuat demi namamu Aku mengusir setan Demi namamu Tapi terus Tuhan Jawab apa-apa Dulu kamu menghujat roh kudus Kamu gak percaya Bahasa roh Kamu gak percaya Karunia-karunia roh Bernubuat Karunia mucijat Itu semua ada di Alkitab Kalau ada di Alkitab Pasti benar Karunia roh itu ada di Alkitab Bahasa roh ada di Alkitab Kesembuhan ilahi Ada di Alkitab Kalau anda menghujat ini Batal jaman keselamat Keselamatannya ya Nah terus orang pasti nanya Bagaimana kalau pembunuh Bagaimana kalau Membunuh Mencuri Merampok Melacur Dan lain sebagainya Itu bagaimana Itu termasuk Golongan dosa yang Tidak Mendatangkan maut Cari ayatnya ya Dosa yang tidak Mendatangkan maut Merampok Melacur Membunuh Membunuh Bukan bunuh diri ya Membunuh Menipu Itu semua Termasuk dosa yang Tidak mendatangkan maut Itu tidak Membatalkan Keselamatan Tapi Anda harus Menjalani Hukuman positif Negara Anda harus Masuk penjara Ya Kalau anda Bunuh diri Anda gak masuk penjara Kan udah mati Anda menghujat Roh kudus Anda gak masuk penjara Anda Murtad Anda gak masuk penjara Tapi anda Membunuh Anda masuk penjara Tapi membunuh itu Diampuni Ya toh Anda merampok Itu diampuni Itu bukan dosa yang Mendatangkan maut Tapi anda harus Masuk penjara Beda kan Ya Jelas gak sampai sini Membunuh Mencuri Merampok Melacur Ya menipu Menipu Anda bisa diampuni oleh Allah Karena itu dosa yang Tidak mendatangkan maut Tapi anda bisa Dipenjara karena menipu Ya Hukum positif ya Dan lain sebagainya Saya harus jelas Jadi nanti jangan bingung Ada dosa yang mendatangkan maut Kalau yang mendatangkan maut itu Ya tiga itu Bunuh diri Menghujat roh kudus Sama Murtad Mendatangkan maut Ini akibatnya adalah Tidak diampuni Membatalkan Jaminan keselamatan Kalau dosa tidak Mendatangkan maut Mestipun dosanya Merah seperti Kirmisi Seperti kain kesumba Merampok Ya seperti penjahat Yang di sebelah kanan Yesus itu Merampok Dia menipu Dia memperkosa Dia Membunuh Dia Tapi itu Bisa diampuni Tapi anda Menjalani hukum positif Kalau ketangkep Ya masuk penjara Jelas kan Tapi kalau Murtad kan anda Tidak akan dipenjara Gara-gara Murtad Atau menghujat roh kudus Anda tidak akan dipenjara Atau bunuh diri Anda tidak akan dipenjara Tapi itu Membatalkan Jaminan keselamatan Baik saudara Jadi hati-hati Terhadap orang Kristen Yang suka bimbang Waduh Yang ini orang suka bimbang Suka melihat gini Itu orang itu Merampok melulu Wah itu pasti nanti Tidak masuk surga Salah saudara Kalau dia tobat Dia masuk surga Karena itu tidak Membatalkan Jaminan keselamatan Justru yang anda Sering kerlina Menghujat-hujat Roh kudus Mengatakan bahwa Bahwa Bahasa roh itu Apa itu Tidak ada itu Bikinan manusia Justru anda yang kayak gini Malah Membatalkan lo Membatalkan jaminan Masuk surga lo Ya Untuk masuk surga itu Ada dua hal Yang pertama Tiket surga Didapat dengan Iman percaya kepada Yesus Yaitu sesuai Korintus 8 Ayat 4-6 Menjadikan Yesus Satu-satunya Allah Satu-satunya Tuhan Satu-satunya Juru Selamat Itu tiket surga Yang pertama Tiket surga itu Harus dilengkapi Dengan yang namanya Mahkota Mahkota Didapat dari Pahala Pahala adalah Melakukan Perbuatan baik Amal Soleh Sedekah Ya Kasih sesama Suka memberi Semua itu Demi untuk Mahkota Nanti Mahkota Disemakan Di kepala kita Dikasih di kepala kita Sebagai tanda Warga kerajaan surga Barulah kita bisa Masuk surga Tapi tiket surganya Harus punya Anda yang murtad Tiket surganya Batal Ngapain Anda Dapat mahkota Tapi gak punya Tiket surga Anda yang bunuh diri Tiket surganya Batal Ngapain Anda Walaupun punya Mahkota Tapi gak punya Tiket surga Anda yang suka Menghujat roh kudus Tiket surgamu Batal Gak ada gunanya Anda itu biar Mahkotanya Dapat yang Kinclong Tapi kalau gak punya Tiket surga Buat apa Orang Yahudi Kayak gitu tuh Ya Ngejar-ngejar Pahala Tapi dia gak punya Tiket surga Kan dia gak percaya Yesus Yahudi tuh Masih sunat Masih Halal haram Masih akikah Nyembeleh Kurban binatang Masih pakai kiblat Tujuannya untuk Pahala Tapi dia gak punya Tiket surga Kasian dia Yahudi ya Nih Bukan hanya Yahudi pak Setau saya Mah Nah udahlah Kita bahas Yahudi aja Kayaknya ada deh pak Selain Yahudi Udah Yahudi aja Yahudi itu ya Kasiannya Kasian ya Kasian ya Tiket surga Dia gak punya Dia sibuk Ngurusin Pahala Ya Itu jelas ya Jadi jelas Sekarang Jaminan keselamatan Itu bisa Batal Kalau Tiga hal Murtad Bunuh diri Dan Menghujat Roh kudus Kalau selain itu Tidak mendatangkan Maut Anda bisa Diampuni Tapi Anda Kalau melakukan itu Bisa Di penjara Ya Hukum positif Di negara yang berlaku Baik Penjelasan ini Padat singkat Dan sangat Jelas Ya Tidak perlu lagi Ada perdebatan Di luar sana Sampesan toleransi Seulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman wajib Disyukuri Bersahabat dengan Bedaiman itu bisa Kalau toh Dalam kehidupan sehari Kita mendapati Kenyataan Loh kok Keimanan kita Tidak sama Ya gak apa-apa Toh kita bisa hidup Bersama-sama Ayo Saling menghargai Saling menghormati Jangan duja Jangan cacimaki Sebab menguja Dan mencacimaki Itu dosa Kiranya bermanfaat Shalom alihim Bismillahirrahmanirrahim Amin Terima kasih telah mencacimaki